Ya, hari ke-10 di bulan Muharram, 1.444 hijriah masyarakat di kota Serang, Banten. Ini membuat bubur asyuro atau bubur syuro. Bubur syuro dibuat satu tahun sekali dan merupakan warisan turun temurun, pendahulu masyarakat setempat sebagai ungkapan rasa syukur atas kelimpahan rahmat dan keselamatan. Informasi ini juga sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di News Rup kali ini. Saya Isakan yang mewakili seluruh guru dan kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Salam sehat, sampai jumpa. 10 Muharram merupakan hari bersejarah bagi umat Islam di pelosok tanah air yang mengandung syarat makna terutama keselamatan. Masyarakat di kampung Pereng Tengah, kelurahan Cibedung, kota Serang, Banten memperingati 10 Muharram dengan membuat bubur asyura atau masyarakat setempat menyebutnya bubur syuro. Setiap warga di tempat ini membuat bubur syuro dengan cara berkelompok yang terdiri dari 10 kepala keluarga. Satu kepala keluarga menyumbang Rp20.000 dengan satu liter beras untuk membuat bubur syuro. Bubur syuro dibuat dari tumbukan nasi yang sudah matang. Tumbukan nasi kemudian dicampurkan dengan bubur rempah yang tengah dipanaskan pada kuali. Cara membuat bubur syuro di tempat ini dilakukan dengan cara tradisional, yakni dimasak dengan kayu bakar. Bubur syuro yang disajikan dengan takar daun pisang ini kemudian dibawa ke musola terdekat. Selain karena warisan turun-temurun, membuat bubur syuro merupakan ungkapan rasa syukur atas kelimpahan rahmat dan keselamatan.